Sebuah insiden kebakaran kapal terjadi di perairan Batu Ampar, Pelabuhan Bintang 99, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam Pada Rabu, 21 Februari 2024. Kapal Aleksindo 8 yang sedang berlabuh di pelabuhan tersebut dilanda kebakaran yang diduga disebabkan oleh konsleting listrik. Wakil Komandan Kapal Parigesit 7009 Satpol Air, AKP Agung Pribadi, mengungkapkan bahwa kebakaran tersebut terjadi di bagian atas atap kapal saat sedang angkar. Kebakaran terjadi karena konsleting di bagian atas atap, yang pertama kali mengetahui adalah Koki, lalu Koki berteriak memanggil ABK lain untuk segera memadamkan api, jelasnya. Kapal Aleksindo 8 yang bertujuan ke Batu Ampar, Tanjung Priuk ini mengangkut 15 orang anak buah kapal dan muatan kontener. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, Koki Kapal dilaporkan mengalami luka bakar ringan. Kondisi kapal pada bagian anjungan sudah habis terbakar, tambah AKP Agung Pribadi. Untuk penanganan kebakaran, tim yang dikerahkan ke lokasi meliputi tim Sar Gabungan, petugas BKO Polisi yang bertugas di Kepri, personil bakamla dari KN Ular Laut, Polda Kepri, Basarnas, dan TB Megamaskay untuk pemadaman api. Saat ini, Kapten Kapal, Chief, dan Koki menjadi saksi utama atas kejadian tersebut. Proses penyelidikan masih terus berlanjut untuk mengetahui secara pasti kronologis kejadian dan penyebab kebakaran kapal tersebut. Untuk penyelidikan, kita ambil Kapten, Chief, dan Koki untuk dimintai keterangan, dan setelah itu kami akan melakukan tahapan lanjutan, ujar AKP Agung Pribadi. Korban dari kejadian tersebut kemudian diserahkan kembali kepada PT Aleksindo Yakin Prima. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia